Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini di BFC Talk seri Local Story kali ini. Sorry ini agak telat sedikit, tadi ada kesalahan penulisan penjadwalan, tapi sekali lagi selamat datang teman-teman di BFC Talk, kali ini seri Local Story. Ya hari ini masih dengan saya Malik dan sudah ditemani dengan ada di sebelah saya ini Kang Teddy dari Telkom Universiti, beliau ini dosen dan juga praktisi film. Selamat sore Kang Teddy. Tos dulu dong. Oke. Ya belum bisa bersetuhan gitu ya. Oke. Ya Kang Teddy hari ini makasih banget nih sebelumnya udah mau menerima undangan kita di BFC ini ya. Nah kebetulan sebetulnya Kang Teddy ini sebetulnya aktif juga di praktisi film juga gitu Kang ya. Dan juga mengajar di Telkom Universiti. Mengajarnya di jurusan apa tuh Kang? Di saya sih di DKV-nya sebetulnya. Di CAV-nya? Di DKV-nya cuman ada konsentrasinya lagi. Konsentrasinya lagi? Ya jadi ada konsentrasi film, ada animasi dari film. Oh oke oke. Jadi memang juga memang. Dan kebetulan ini teman-teman perlu tahu juga nih ya. Kang Teddy ini mungkin gak tahu satu-satunya nih mungkin klarifikasi nih ya. Yang sedang menempuh S3 Film Studies Kang ya. Betul gak Kang? Karena waduh jangankan S3 ya, S2 aja susah banget nyarinya gitu. Itu betul Kang ya? Film Studies Kang ya? Oh iya iya iya. Oke oke. Jadi biasanya emang S2, S3 emang konsentrasi di film sih. Di film oke oke. Jadi udah ngelotok lah kalau soal film ini. Ya bilang ngelotok juga. Karena Kang Teddy ini mungkin karena lebih ini tuh karena juga seorang praktisi dulunya ya. Dulunya bikin film di posisi apa Kang? Kamu sutradara apa penulis? Saya dari nol. Dari nol kan? Iya jadi ngalamin semua editing, nyobain, cinematografi nyobain. Kami direktur juga nyobain semua. Iya iya. Ya dari situ kan ada pengalaman tuh artinya. Betul-betul. Ya akhirnya saya juga entah gimana jalannya. Saya terjurungus dengan akademis ini. Jadi oh iya tapi ya artinya saya baru sadar ternyata sekolahnya jadi penting juga sih ya. Iya iya betul. Mungkin karena ketertarikan hampir di semua role mungkin dan di sebuah bidangnya gitu. Akhirnya wah gue mau mendalami nih dengan belajar lagi gitu Kang ya. Betul-betul. Ketika saya di lapangan kan saya udah paham gitu ya kondisinya. Sampai saya bagaimana caranya dia nge-framing, ngebingkai sebuah realitas gitu ya. Nah itu juga saya berpikir. Saya lihat dari film luar kan. Kenapa sih film luar itu bisa keren gitu ya. Keren sekaligus keren tapi ada dimensi sensoreknya gitu. Betul-betul. Penonton tuh selalu bisa terbawa gitu. Betul-betul. Tapi saya pikirin waktu itu. Iya iya iya. Kenapa bisa gini ya saya bilang gitu. Jadi atas dasar penasaran itu akhirnya berusaha rendalami gitu ya. Saya masuklah ke wilayahnya kajian-kajian belum sadisan gitu. Ini terjerumus atau dengan sadar sendiri masuk gitu kan. Sadar sendiri. Bukan sadar sendiri ya. Bagaimana kemigilan kan. Waduh ini berbau teori gitu. Tapi teori bukan teori-teori semacam apa ya. Teori abstrak gitu ya. Tapi sih teori. Karena saya dari praktisi, saya sambungkan. Ternyata oh cara editing itu misalkan ada tekniknya. Untuk membangun psikologis penonton gitu. Shot by shotnya itu ada dialektiknya gitu. Betul. Nah akhirnya saya paham dari situ. Ketika nge-framing gue sama. Membuat simbol-simbol makna kesedihan kayak gitu tuh. Iya, iya, iya. Akhirnya saya bisa dapet di situ. Betul, betul. Ya artinya ngedit gak hanya motong. Tinggal motong gitu ya. Asal motong gitu ya. Tuh. Terus ngarahkan kamera juga tidak asal mengarahkan kamera. Ada tekniknya, ada ilmunya gitu ya. Betul. Sesuanya tuh pasti ada aturannya, ada maksudnya sih. Oke, oke. Nah untuk keseharian sekarang selain mengajar sih buka bakang. Iya, sama masih di ngajar ya beresin kuliah ya. Kuliah juga. Oh iya. Masana kuliah. Masana kuliah, beresin kuliah ya sama praktisi ya. Saya masih isi proyek-proyek jalanan. Jadi bagian dari mungkin tetap harus kesana karena bentuk eksplorasi gitu. Teori-teori kemudian diaplikasikan ke lapangan gitu kan ya. Betul. Karena saya tidak mau terjebak dengan hal-hal teori juga. Teori ini betul gak sih diterapkan di industri gitu. Nah itu saya selalu coba. Jadi saya selalu coba kalau diterapkan cara ini seperti apa. Dampaknya apa. Itu selalu gitu. Jadi kenapa saya harus tetap masuk ke dunia industri. Ya untuk itu. Untuk menyelaraskan antara teori dan praktek tadi. Betul. Betul. Ya itu yang kadang-kadang mungkin di kita gitu ya. Kadang-kadang kurang selaras gitu ya. Jadi ya teori yang berangkat dari dunia pendidikan atau di kampus-kampus ya jalan dengan jalannya sendiri. Tapi industri kemana gitu ya. Mungkin itu apa ya istilahnya jadi salah satu motivasi Kang Teddy gitu ya. Untuk tetap berpraktek lah kurang lebih begitu ya. Betul. Karena jujur saya waktu masuk ke akademis. Jadi ada dikotomi ya. Antara teoritis dan praktis gitu. Semacam. Kayak gak bisa disatukan gitu ya. Oh gak bisa disatukan kayak minyak dengan air gitu. Masa pikiran gak gitu juga gitu ya. Saya sepakat. Saya tidak mau terlibat dengan dikotomi tersebut. Betul. Komur saya teori praktis itu saling berelasi sih. Betul. Saling membutuhkan komur saya. Betul. Wah mantap-mantap. Nah Kang Teddy sebetulnya kalau secara keilmuan Kang Teddy itu mengkajinya atau ilmunya apa sih? Misalnya kalau oh ini kedokteran. Oh ini film tapi mungkin alihnya apa gitu. Kang Teddy ini sebetulnya mempelajarinya film studiesnya kah? Atau mungkin ada ilmu lain gitu yang dipelajari secara khusus gitu ya? Oh saya dasar kan dari seni rupa desain awalnya. Sendirahin seni rupa. Kemudian S2 saya ke pengkajian seni. Pengkajian seni. Pengkajian seni. Tapi masih ke film. Oh kajiannya seni, seninya seni film. Oke. Nah di S3 juga mengambilnya kajian budaya. Kajian budaya. Tapi film juga. Oke. Karena untuk film studies di kita belum ada nih. Oh iya. Itu jadi problem juga saya harus. Betul-betul. Kalau keluar sih keluar banyak ya film studies itu. Apa sih sebenarnya kan maksudnya yang dimaksud dengan film studies itu? Saya sih di film studies itu lebih banyak memahami apa, mempelajari film itu apa sih sebetulnya. Jadi film itu saya tidak melihat hanya dari bentuknya saja, isinya, bahkan fungsi film atau estetis. Atau sampai ke filosofi sih. Semua aspek itu dipelajari. Semua aspek itu saya pelajari gitu. Dalam film studies itu kan? Dalam film studies itu. Jadi selama ini kan kalau mau bicara film, film itu apa sih sebetulnya? Ya sama lah film itu saya juga dulu bingung. Karena film ini saya bikin makhluk apa gitu. Karena sangat kompleks film ini. Betul-betul. Bener kan? Dan menurut saya semua seni ada di dalam film. Ada di dalam film, betul-betul. Dan ilmu pun sama. Betul. Film itu bisa ke wilayah psikologi, sosial, budaya. Betul. Biasa apa dan macem-macem. Nah disitu saya mulai ada hamba tadi pasti bingung juga nih. Terbelakang saya kan bukan di sana gitu. Bukan di sana. Cuman akhirnya saya hanya sebatas memetakkan film itu sebetulnya ke wilayah mana saja sih. Nah itu saya pelajari gitu. Bisa ke wilayah psikologis atau sosial kultur ya. Nah itu sih saya pelajari. Jadi Kang tadi bisa memperoleh gambaran umum soal film itu makhluk apa lah kurang lebih begitu ya. Karena ternyata film itu ada strukturnya. Jadi film itu ada unsur pembentuknya, ada struktur pembentuk, ada pola struktur naratifnya, juga ada struktur dramatiknya. Itu urutan-urutan itu yang menurut saya sih film eksternya harusnya tahu sih. Iya, ibarat beginilah. Nah dengar, teman-teman pada tahu gak tuh yang tadi dia omongin tuh? Unsur pembentuk film tuh. Tahu gak lu? Gue juga gak tahu nih. Nah mungkin boleh dijelasin sedikit soal itu. Unsur pembentuk film itu dua kalau film. Ada naratif dan sinematik sebetulnya. Kalau bicara unsur naratif berarti kan ada aspek peristiwa, toko, latar, kayak gini gitu. Tapi kalau masuk ke wilayah sinematik, itu masuk ke Miss Ong Sin. Ada sinematografi, ada editing, ada suara. Jadi Miss Ong Sin itu dibagi lagi. Kalau kita bicara setting latar, post to make up, pencahayaan, terus gerak si siapa? Aktor, itu masuk di wilayah Miss Ong Sin. Blocking gitu ya. Blocking, semua staging, dan lain-lain. Itu masuk ke Miss Ong Sin. Itu disebutnya naratif sinematik. Jadi artinya kalau menurut teorinya Baudela itu form and style. Form dan style. Itu itu unsur pembentuk film. Kalau struktur pembentuk film, itu ada lahir dan batin sebetulnya. Lahir dan batin, Masya Allah. Gaknya lebaran nih lahir dan batin. Struktur lahir dan susur batin. Ini mengisilakan mudah saja. Artinya kalau struktur film itu berkaitan shot, scene, sequence. Oh, itu struktur ya? Struktur. Bagaimana kita membangun eksposisi, kemudian action-action itu dimasukin di situ. Baru nanti kepulauan struktur naratif. Biasa, klasik tiga babak itu. Iya, iya, iya. X1, X2, X3 gitu ya. Awal, tengah, akhir selalu begitu. Nah sebetulnya kan ada eksposisi, komunikasi, klimas, resolusi. Ya sebetulnya itu Aristotelian banget sih. Iya, iya, iya. Jadi itu kan warisan Aristotelian ya. Betul, betul, betul. Sebetulnya ada Berto. Itu juga. Itu dia punya? Struktur sendiri. Oh, punya sendiri. Jadi tidak awal, tengah, akhir kalau Berto itu. Oh, itu kayak gimana tuh, Kang? Itu kalau biasanya film-film Eropa banyak. Oh, oke. Kalau film Indonesia banyaknya pasti udahlah Aristotelian. Itu general umumnya begitu ya, semua, hampir semua film. Selalu kronologis, paling flashback, dan kayak-kayak-kayak. Tapi jarang yang berpola in media stress. Jadi in media stress itu, misalkan komplikasi itu di awal. Sering kita kalau lihat di office, tau-tau ribut aja. Iya, iya, iya. Tapi nanti balik-kaliknya eksposisi, ke awal lagi. Ke awal lagi gitu ya. Oh, kayak film-filmnya Christopher Nolan tuh ya. Jadi itu pola-pola in media stress itu. Oke, oke. Nah, baru situ masuk ke struktur dramatik tadi. Struktur dramatik ya? Struktur dramatik mungkin bicara, film kan penting ada dua hal. Bicara suspensi ya. Oh. Suspensi dan surprise sih biasanya. Surprise. Surprise. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu sih, Pak. Wah, rumit banget. Ter dalamnya banyak lah. Itu rumit banget sih emang. Ini kalau di kuliah berapa SKS nih. Berapa SKS tuh, Kang? Aduh. Tapi pada dasarnya ini penting untuk diketahui juga gitu ya. Supaya ketika kita mau buat film, kita tahu film tuh ini sebetulnya. Kalau menurut saya itu sangat penting. Saya baru sadar ketika belajar itu. Ternyata salah belajar sih. Salah belajar. Saya langsung main syuting. Interpretasi nasfah gitu. Tapi kalau untuk awal coba-coba gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Tapi dalam prosesnya. Prosesnya kita sambil belajar. Oke, oke, oke. Ternyata penting. Karena film itu dulu jaman di Soviet ya. Kan propaganda tuh. Oh, film untuk propaganda. Iya, itu penting. Menanamkan sebuah ideologi itu seperti apa. Nah, itu penting. Nah, ideologi itu bisa ditanamkan di wilayah apa saja. Apakah di narasinya tadi. Atau di wilayah sinematiknya. Di sinematiknya. Sinematik juga bisa macam-macam. Atau di misongsin. Atau di sinetografi. Nah, kalau paham itu erat. Jadi penempatan pesan, makna, ataupun... Bisa sangat luas gitu. Sangat luas. Jadi kalau kita sudah tahu strukturnya film. Unsur bentuknya film. Kita akan lebih mudah. Kita misalnya punya satu pesan. Pesan ini mau disampaikan dalam bentuk apa? Ke naratif kan? Atau pesannya mau saya sampaikan di costume makeup. Costume makeup. Ternyata ada film tuh. Film lama sih. Film Aslul Sani. Saya udah tahu nih. Dia pakai kopehnya warna merah terus. Ternyata dalam film tersebut dia jadi marxisme. Oh, oke, oke. Saya udah tebak sih ini. Paket kopehnya warna merah. Kan jarang-jarang peci merah. Betul, betul, betul. Ya juga ya. Umumnya hitam ya. Hitam. Nah, itu bisa ditemukan dalam hal apapun. Dan itu tidak mungkin secara tidak sadar gitu ya. Tidak sadar. Tapi secara sadar dilakukan oleh si film makernya. Si film makernya. Kita yang nonton mungkin gak sadar. Setelah itu baru. Tapi saya tahu itu disengaja. Oh, oke, oke. Sengaja Aslul Sani setelah-setelah saat itu dia si karakter tersebut menggunakan selalu peci merah. Iya, iya. Di dalam film tersebut dia perdebatan antara nasionalis dan marxisme waktu itu. Oh, oke, oke. Merah ya. Lombangnya biasa itu. Itu tuh. Jadi kompleks sih kan. Sebetulnya. Iya, bagus sih kalau tahu paham unsur dan struktur tadi sih kompleksnya. Ibarat kita komputer gitu ya. Kalau udah tahu tempatnya kan tahu kita slot-slotnya dimana. Iya, iya. Betul-betul. Jadi mudah juga gitu ya akhirnya buat kita ya. Oke, keren-keren. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mantap, mantap. Nah, setelah tadi itu soal teori ya nih teman-teman. Kita belajar lagi lah nanti ya. Minjem bukunya nanti ya sama Kang Teddy. Nah, Kang. Kang Teddy kan sekarang katanya lagi disertasi. Nah, disertasinya tentang denger-denger itu soal apa tuh Kang? Iya, saya disertasinya tentang ide keindonesiaan sebetulnya. Nah, ini topik kita hari ini kan. Iya, keindonesiaan dalam film kita sih sebetulnya. Betul-betul. Cuman saya batasin di era reformasi. Di era reformasi. Oke kan. Saya mau perbandingkan ke era-era sebelumnya. Era-era sebelumnya. Nah, ini kan kita hari ini sebetulnya mau sebuah wacana yang pada dasarnya ini apa ya. Mungkin klasik lah gitu ya. Ngomongin soal identitas gitu ya. Nah, kemarin ini sebetulnya topik yang hari ini kita angkat ini juga saya terinspirasi dari hasil kuratorialnya teman-teman kurator dan juri SBFF kemarin 2018. Itu kan ada Muka Irvan Awliya, kemudian juga ada Kang Teddy juga kan termasuk kuratornya ya. Iya, termasuk. Nah, di dalam hasilnya ini yang saya kutip dari hasil pembacaan mereka bahwa ada bawasannya film Bandung. Khususnya kan hari ini kita mau bahas soal itu gitu ya. Ini apa ya istilahnya bukan gak punya identitas tapi identitasnya masih apa ya, masih dalam proses pencarian lah gitu ya. Nah, ini maksudnya apa dah Kang? Dan Kang Teddy melihatnya mungkin bisa dikaitkan dengan kajian Kang Teddy ini mungkin walaupun memang skalanya jadi skala Bandung gitu ya. Tapi mungkin bisa dikaitkan dengan kajiannya Kang Teddy itu. Kang Teddy melihatnya gimana? Oke, kalau bicara identitas betul. Karena ini agak kompleks ya kalau bicara identitasnya. Sederhanakan aja kan? Sederhanakan, tapi ya kadang kita meremehkan juga sih. Betul-betul. Karena sebenarnya kita butuh identitas. Nah, mungkin saya kalau bicara identitas, saya melihat dua perspektif dulu ya. Jadi ada secara formal gitu ya. Secara formal? Secara formal ada secara subtansial gitu. Iya, iya. Artinya kalau secara formal ya sudah jelas ya. Kalau Bandung secara administratif ya kota Bandung lah ya. Ada aturan undang-undang dan lain-lainnya. Nah, mungkin saya lebih melihat Bandung dari sisi fenomenologi sih. Artinya lebih kepada identitas itu sebagai sebuah proses. Oke. Proses persuasi ya artinya sebuah proses untuk menjadi gitu, becoming ya. Jadi belum selesai sebetulnya. Belum selesai. Ya, satu itu. Kedua, bicara identitas itu tentu akan lihat dia kronik waktu. Waktu. Oke. Dan termasuk juga ada regime, orde ya. Jadi kalau kita lihat identitas Bandung para reformasi bisa berbeda dengan era di sekarang. Orde baru, lama, atau bahkan sebelum para kemerdekaan ya. Oke, oke. Itu bisa berbeda. Gitu. Nah, makanya saya disitu dikatakan bahwa identitas itu ya karena masih berproses, saya sebut sebagai ide saja. Mungkin generasi setelah kita ya, bisa berbeda loh. Cara pandang pemahaman identitas Bandung. Oke, oke. Jadi dari situ makanya kalau dalam film saya ada, apa ya, kalau bicara ke Bandungan berarti itu bicara identitas. Dan ada tiga elemen sustansinya. Pertama di film itu tentang narasinya dulu. Narasinya. Nasari, narasi. Jadi apakah film-film Bandung itu mewacanakan sesuatu enggak? Oke. Mewacanakan sesuatu yang terjadi di Bandung. Bandung saat ini. Oke. Bicara realitasnya. Kemudian kedua adalah bicara visual. 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 Karena bagaimanapun visual itu menjadi sebuah politik ya. Politik visual gitu ya. Yang ketiga ciri sinematografisnya. Cira ciri sinematografis. Itu bakal ketahuan. Nah, kalau di luar sama. Di luar juga ide invest tersebut masuk ke dalam wilayah tadi. Struktur pembentuk tadi dan isi elemen sustansi tadi. Yang tiga tadi itu ya. Yang tiga tadi. Contohnya misalnya di Perancis misalnya. Di Perancis muncul impresionisme Perancis. Oke. Sebetulnya gaya impresionisme itu kan sampai sekarang ada. Tetap ada gitu ya. Tetap ada. Generasi sekarang saya yakin mungkin disebut kamera bokeh ya. Iya. Kamera bokeh, demo ofil lah. Macam-macam. Itu sebetulnya impresionisme Perancis. Kalau kita pernah lihat gak? Ada adegan pingsan. Tahu-tahu matanya terbuka tapi burem dulu. Iya. Jadi jelas satu kamera digerak-gerak yang ke atas gitu ya. Iya. Itu impresionisme Perancis. Oke. Ada namanya ekspresionisme. Itu Jerman ada. Lebih mengusatkan pada Miss Ong sini. Miss Ong sini. Miss Ong sini. Ada Neorealisme Itali. Nah kenapa muncul Neorealisme Itali saat itu? Sekolisi setelah Perang Dunia Kedua. Para sinias Perancis, sorry. Para sinias Itali itu banyak menggambarkan kesengsaraan-kesengsaraan saat perang. Iya. Nah muncullah. Karena penggayaan Neorealisme tadi. Dan itu berpengaruh sampai kepada sinematiknya juga gitu ya? Jadi ciri sinematik itu akan berrelasi dengan si narasi dan visual tadi. Nah substansi tadi itu sebetulnya komplementer sifatnya. Ataukah dia saling meniadakan. Ataukah misalnya, oh harus narasinya dulu nih. Baru kita akan mengarah kepada sebuah identiti. Ataukah cukup dengan gaya visualnya saja. Tanpa harus punya substansi narasi gitu. Ya sebetulnya sih komplementer juga ya. Karena, tapi ada yang misalkan hanya penguatan di sisi narasinya saja. Narasinya saja ada. Kemudian ada di visualnya dan di sinematokratisnya. Tapi kembali lagi ketika kita bicara identitas saat ini. Tentu ini berkaitan dengan lokalitas. 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 Nah maksudnya dia maksud lokalitas ini tadi apa nih Kang? Maksudnya apa nih ke lokalitas itu tadi? Jadi lokalis itu tidak hanya, jadi lokalis itu ada tiga perspektif sebetulnya. Ada bicara satu teritorial. 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 Secara geografis. Geografis. Oke betul. Kemudian secara ini, sosio kultur. Sosio kultur. Yang ketiga, norma. 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 Tiga itu sebenarnya penting. Nah sekarang, sama di film-film ini juga seperti itu. Di luar juga sama. Nah yang saya lihat film-film Bandung masih berkecimpung di wilayah teritori. Teritorial. Ya. Wilayah teritorial, geografis saja. Yang berkaitan dengan landscape, misalkan di Bandung itu selalu ada gerung sate. Iya, iya, iya. Bandung itu apalah beragal atau macam-macam. Selalu itu. Betul. Tapi wilayah perspektif sosio kultur dan nilai tadi itu belum terkenal. Dan norma-norma itu masih jarang gitu ya. Masih jarang. Ya, itu juga sesuai dengan pembacaan ECA ya. Di beberapa apa. Terutama saya baca epilognya bahwa ya dia bahwasannya film itu kan cerminan. Cerminan dari si kota gitu ya. Nah, artinya kalau mau lihat kota Bandung bisa lihat dari film-filmnya begitu kan. Nah, tapi di sisi lain banyak tadi yang mungkin hanya apa ya istilahnya apa istilahnya meng-highlight soal si geografis tadi gitu belum ke area sosial culture dan ke norma-norma gitu kan. Betul. Kalau di film itu ada konsep landscape. Landscape in cinema ya. Jadi landscape itu menjadi penting sebetulnya. Kadang kita kan sebagai segini suka apa ya, ah landscape ya udahlah indah aja cukup gitu. Oh, betul. Nah, landscape itu sebetulnya pemahamannya sudah berubah. Selama ini kan pemahaman landscape itu pemandangan alam ya. Iya, iya, iya. Padahal landscape itu ya semua. Semua. Sekarang kalau kita capture di kamera nih kita berdua nih, ini landscape. Landscape juga. Oh, gitu-gitu. Cuman ada dua konsep. Landscape-nya ada landscape bicara tentang ruang. Ruang. Dengan empat place. Place. Kalau konsep landscape ruang itu ya kayak pemandangan tadi. Oh. Pantai. Iya, iya. Hutan dan lain-lain itu. Tapi kalau tempat. Kalau tempat. Ada isinya. Apa ya? Aktifitas budaya. Aktifitas budaya. Oke. Oh, landscape dalam perspektif yang lebih luas berarti. Bukan geografis saja gitu ya. Karena landscape itu mempunyai sistem nilai. Kalau kita ada adegan di satu landscape tertentu kita harus membaca dia ada posisi di mana. Karakter ini penguat apa sih? Makanya itu kelihatan landscape-nya ya. Karena landscape memiliki sistem nilai. Betul. Kalau kita ngobrolnya di sini, landscape-nya di belakang ini mungkin bisa berbeda kalau kita ke landscape-nya. Di sana gitu ya. Di warung depan gitu. Warung depan. Ada lain. Ada sistem nilai itu sendiri. Betul-betul. Nah, untuk gini, disebut identitas apakah karena mungkin pada akhirnya masif gitu ya, banyak, kemudian akhirnya sampai jadi movement atau bahkan menjadi wave. Kan kalau di Perancis mungkin ada istilahnya new wave gitu. Istilah-istilah yang memang waktunya digunakan oleh para filmmaker Perancis gitu ya. Entah itu sebagai bentuk perlawanan ataupun sebagai bentuk ekspresi gitu. Nah, apakah perlu seperti itu dulu? Sampai akhirnya kita punya identitas gitu ya. Ataukah seperti apa, Kang? Ya. Kalau saya lihat sih mungkin ini masalah kepekaannya. Kepekaan? Kepekaan si... Sinias. Siniasnya. Kepekaan dan keyakinan dasar mereka sih sebetulnya. Waduh, keyakinan dasar. Ya, penting sih. Itu kan melihat sebuah realitas ya yang mungkin dieca tulis kota cinema itu ya. Iya, iya, iya. Mungkin sinias itu apakah memang menggambarkan sebuah realitas atau dibalik? Menggambarkan realitas-realitas yang ada tadi. Iya, iya. Oke, oke. Nah, artinya ada pola argumentasi di situ. Nah, selama ini narasi-narasi yang dibangun masih sekadar ekspositori gitu. Eksposisi ya. Atau... Deskripsi. Ya, deskripsi. Tapi unsur narasi argumentasinya masih kurang. Atau lagi film indie ya. Iya, iya, iya. Koselnya film indie di kita di Bandung juga malah banyaknya jadi mainstream juga pola-polanya gitu. Polanya mainstream. Indie tapi mainstream gitu ya. Indie tapi mainstream nih. Nah, ini menarik juga sih. Ya, lack of issue mungkin. Mungkin gitu kan. Mungkin gak sih? Lack of issue. Maksudnya isu-isu ya tadi kan. Karena tidak meng-highlight soal social culture, tidak meng-highlight soal norma, tapi lebih ke landscape gitu. Akhirnya... Yang terlihat adalah isu-isu yang general norm saja gitu ya. Betul. Bahkan populer jatuhnya gitu kan ya. Betul, betul. Nah, contoh ini yang... Misalkan ini kan Bandung ya. Saya contoh film, tau mungkin Sidul Anak Betawi ya. Sidul Anak Betawi. Sidul Anak Betawi tahun 73 tuh. Itu terlihat sekali kebetauiannya. Nah, jadi siniasi itu peka gitu. Yang punya kesadaran akan kebetauian tadi. Artinya kebetauian itu, kalau orang Betawi, misalkan di dalam film tersebut harus pinter lagi. Bisa silat. Egaliter. Atau suka ngebodol lah gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu siras itu tuh belum ada di kita tuh masih. Tapi kalau film, mungkin kalau filmnya film TV, film layar lebar, preman pensiun kan gitu? Iya, preman pensiun. Nah, preman pensiun kan maksudnya dia, karena kebetulan saya kemarin ketemu sama Kang Aris ini, dia sempat cerita juga soal latar belakang, kenapa bikin preman pensiun gitu ya. Tadi kita lihat bahwa, preman pensiun mengambil latar di Bandung. Kemudian juga ada background-background sosial culture yang juga kental gitu ya. Dan balik lagi itu tadi yang norm, yang ketiga substansi, yang ketiga soal norma gitu. Banyak banget gitu. Nah, itu mungkin bisa di, apakah itu identitas film Bandung? Kayak gitu. Itu udah masuk sebetulnya. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Nah, baru itu kan narasi dan visual ya. Iya. Nah, baru mungkin yang perlu dipertajam adalah sisi ciri sinematografi. Oh, oke. Nah, makanya kenapa ciri sinematografi penting? Karena ketika membuat apa ya, kita menginterpretasi ya sebagai DOP, misalkan menginterpretasi itu kan ada proses framing, pembinkayannya. Ya, pembinkayannya. Pembinkayannya itu yang menurut saya perlu pendalaman sih. Ketika karakternya sudah bagus sih, misalkan di preman pensiun. Tapi ketika perspektifnya berbeda dalam si sinematografisnya, itu bisa lain. Bisa lain. Bisa lain. Betul. Oke, oke. Jadi hubungan itu sih menurut saya harus berrelasi ya. Wah, karang-karangnya. Tunggu tangan dong. Ini jadi menarik ya kalau ngomongin soal tadi soal bagaimana film sebagai cerminan kota, ya kan, kemudian ini bisa menjadi penanda sebuah identitas gitu ya, identitas kota gitu ya. Kalau dalam konteks nasional gimana kan? Nasional juga sama ya. Sama juga ya. Saya kayak reformasi ini nih. Saya kebetulan ngambil film-film adaptasi dari novel. Film adaptasi dari novel. Yang saya celiti itu era reformasi, film pertama yang ngambil novel adalah film Cabaukan. Cabaukan? Cabaukan. Ini Adinata. Oh. Saya yang unsur islamnya itu ngambil Perepuan Berkalung Sorban. Perepuan Berkalung Sorban. Untuk etiknya Sang Penari. Sang Penari. Oke, Iva ya. Jadi saya mewakili itu etnis Tionghoa. Karena jaman Orde Baru gak ada film etnis Tionghoa. Coba deh cek. Iya, karena memang lagi gak bisa gitu. Karena Orde Baru saat itu kan sendiri. Betul, betul, betul. Nah, di era reformasi, era keterbukaan setelah gue seluruh kan. Apa film pertamanya kan? Ya, Cabaukan tadi. Cabaukan. Oh, itu maksudnya setelah film. Setelah era reformasi, itu 2001 tuh film itu keluar. Tapi sebelumnya di era Orde Baru gak ada filmnya. Iya, iya, iya. Film etnis itu, apa, etnis Tionghoa itu susah. Waktu itu. Termasuk film Islam. Oke. Islamnya juga, ya sekarang masih cerita Islam Abangan lah. Kemudian Islam Priyai. Nah itu juga. Iya, iya. Mungkin, mungkinkah Bandung juga mirip kayak Indonesia yang beragam? Gitu ya. Jadi akhirnya, itu tadi, dalam prosesnya belum benar-benar menemukan identitas yang fix dalam tanah kutip gitu ya. Jadi memang identitasnya adalah identitas yang terus berproses. Nah, identitas itu ada proses identifikasi. Identifikasi proses identitas Bandung itu ada beberapa proses kalau menurut saya. Iya, iya. Jadi, identitas itu didialogkan. Ada dialog, ada akomodasi, saling bernegosiasi. Bernegosiasi. Bahkan resistensi. Karena apa? Di Bandung itu bukan Sunda semua kan? Iya, iya. Sekarang udah ada jari etnis Jawa, dari Batak, dari mana lah. Betul. Ada etnis Tionghoa, dan lain-lain. Jadi kompleks. Nah, yang saya maksud lokalitas itu adalah sebagai arena ruang. Jadi lokalitas itu tidak hanya wilayah teritorial. Oh. Tapi bisa menjadi ruang imajiner, ruang simbolik buat mereka gitu. Iya, iya, iya. Mungkin etnis Tionghoa di Indonesia menjadi minoritas. Tapi di dunia bisa jadi minoritas. Kenapa? Betul, betul, betul. Karena hampir di semua negara kadang-kadang ya, kadang-kadang, kadang di setiap negara suka ada etnis Tionghoa. Betul, betul. Nah itu. Itu bisa dibalik gitu. Nah artinya, ada, mungkin bisa dikatakan translokal gitu ya. Translokal ya. Tadi pola lokalitas tadi ya, di Bandung itu udah lokalnya udah banyak gitu. Nah lokal-lokal banyak. Ini yang saya maksud tadi, orang Bandung sendiri itu saling bernegoisasi dengan etis Jawa, dengan etis Betawi, gitu. Bernegoisasi, berdialog, kemudian resistensinya apa? Resistensi itu semacam residual gitu. Jadi, ada akar yang tidak bisa dihilangkan di dirinya orang Bandung. Oh. Oke, mantap, mantap, mantap. Keren, keren, keren. Oke Kang, waduh seru banget nih ngobrolnya. Tapi kita break dulu sebentar, setelah itu nanti kita sambung lagi obrolnya. Jangan kemana-mana. Stay tune. Arsenidia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Perez. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So, we will be providing two degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya, bener banget, Arsenisya. Jadi, untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari RC University dan juga Asymmetry Movie University. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi, kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You are's? Yes, we are's. Ya, balik lagi. Ini, keren, keren, keren. Ini kalau gak dibatesin sama tim teknis 45 menit atau satu jam ini kita bakal bejam-jam nih ngobrolin ya. Tapi mungkin ini jadi pemantik gitu ya. Nah, tadi menarik kan kita nerusin soal yang tadi, soal trans lokal gitu. Nah, bagaimana kita menemukan identiti ya kan di dalam kondisi yang itu tadi, multi tadi, trans tadi gitu. Nah, ini mungkin gak sih? karena saya melihat gambarannya kok mirip dengan Indonesia gitu ya. Indonesia dan Bandung gitu ya. Bandung yang trans. Indonesia pada dasarnya juga trans. dia berbagai macam suku, bahasa, agama, apa gitu ya. Nah, ini juga tadi proses pencariannya. Tapi bagaimana kita bernegosiasi tadi gitu ya untuk akhirnya punya identitas gitu. Gimana untuk Nah, betul. Yang tadi saya utarakan bahwa apa ya, proses dialog tadi. Proses dialog. Jadi identitasnya ada proses identifikasi yang isinya adalah ada dialog, akomodasi, negosiasi, kadang pularisasi gitu ya, mencair, bahkan resistensi tadi. contoh yang paling sederhana Kang Malik misalkan pernah ada teman orang Jakarta gak disini? Di Bandung. Ada, istri saya orang Jakarta. Nah, ikutan lo gue gak ngomongnya? Lagi pacaran sih, enggak sih. Gak gitu sih. Paling kalau teman, kadang kita kan suka, oh lo gimana sih? Iya, iya, iya. Ada itunya. Apakah itu proses dialog atau proses akomodasi? Iya, iya, iya. Itu juga. Akhirnya ada ada tolerans gitu ya. Iya, itu yang saya maksud proses identifikasi. Jadi artinya, kalau saya menyebut identitas itu sebagai proses, apa ya, sekarang di era reformasi itu terbuka dan partisipatif. Jadi saya bisa menjadi orang Betawi kadang, tapi saya juga bisa kadang jadi orang Jawa. Orang Manado, orang mana. Artinya, kalau mau saya identitas itu menjadi, apa ya, konsepnya jadi share identity. Share identity. Share identity. Oke, ini menarik nih. Iya, identitas itu dibagikannya secara terbuka dan partisipatif gitu. Oke, oke. Nah, itu termasuk dalam film harusnya bisa terlihat. Karena kondisi Bandung itu sendiri sekarang ya seperti itu. Iya, iya, iya. Susah, sekarang mau oh mana sih Sundana mana? Oh, susah, susah lagi. Itu, kembali ke perspektif Sineas, apakah mau melihat perspektif masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Yang saya bilang tadi, order tadi gitu. Order tadi. Kalau bicara reformasi, misalkan dalam konteks sekekinian, mungkin Sineas ya bisa banyak perspektif pengusaha yang tadi-tadi. Iya, iya. Jadi ya udah, identitas itu ya share identity saja. Iya, iya. Dibagikan, terbuka gitu, berpartisipatif aja. Nah, itu menarik gitu. Karena saya pernah lihat film pendek, ini ceritanya Bandung, tapi ada Lugua. Lugua. Tadi bertanya, ini orang Jakarta, orang Sunda sih. Nah, itu buat saya udah nggak aneh sekarang. Karena yang tadi saya bilang, saling berakomodasi, saling berdialog tadi. Betul, betul. Nah, mungkin identitas film Bandung itu yang tadi ya. Konsep share identity gitu ya. Share identity itu saja kompulasi bisa dibuka gitu ya. Oke, oke. Yang mengacau kepada tadi, narasi, visual, dan ciri sinematografisnya. Betul, betul. Itu jadi penting. Wah, keren-keren. Tepuk tangan teman-teman. Keren-keren. Ini dari hasil obrolan ini, kita melihat ada beberapa gagasan baru ya. Ini yang saya tidak melihat atau tidak menemukan itu di fotoposita kemarin bikin SBFF gitu ya. Jadi, ada proses. Tadi ada kata kunci soal translokal. Artinya bahwa Bandung merupakan area atau wilayah yang memiliki karakteristik translokal. Nah, ya. Kemudian, mungkin dengan kondisi itu, akhirnya ada gagasan soal tadi. Share identity. Wah, ini keren. Ini teman-teman, ini mungkin butuh kajian ya Kang ya. Butuh kajian lebih lanjut ya. Mungkin nanti di kesempatan lain, mungkin di apa ya istilahnya di momen-momen lain kita bisa perbincangkan ini dengan teman-teman filmmaker di Bandung ya. Membahas soal share identity sebagai identitas film di kota Bandung. Oke Kang, sebagai penutup, Kang Teddy ingin menyampaikan apa soal, apapun lah, mungkin berkaitan soal tadi, soal identitas tadi. Mungkin karena ini kan concern Kang Teddy yang sedang lagi dicoba, dipelajari juga nih. Ya, saya berharap sih teman-teman di komunitas baik siniasi, filmmaker, ya kita latih kepekaan-kepekaan dan kesadaran tentang akad identitas ini juga maksudnya. Karena bagaimanapun teknologi kan dari barat ya. Betul, betul. Masa ikutan barat juga ini kontennya gitu ya. Kontennya, oke. Kenapa nggak sih bahwa kelokalan-kelokalan itu yang saya bilang tadi, kelokalan itu sekarang sudah tidak menjadi kecil. Oke, saya bilang tadi hanya kejawaan, kebandungan, dan kebalian gitu ya. Betul, betul. Tapi yang tadi translokalnya sudah menjadi suatu kesatuan gitu. Betul, betul. Atau bisa jadi nanti Bandung sebagai Bandung kosmopolitan ya atau apalah gitu ya. Betul, betul, betul. Nah itu artinya saya mengarah, berharap ke sana sih termasuk ciri sinematografis tadi, pemaham-pemahaman ketika mengkonstruksi narasi menjadi sebuah visual gitu. Karena sangat banyak sih ya ketika mengkonstruksi narasi visual itu ada berkaitan dengan sinematik, semantik, metafor, ataupun dengan semiotik anakannya yang lain gitu. Itu sih menurut saya menjadi PR sih biar sinematik kita menyanyi apa ya, ciri tersendiri gitu. Betul, betul. walaupun ya teknologi pasti barat ya. Tapi setidaknya konten menjadi penting. Penting, harus lokal. Siap. Lokal to global ya. Oke, mantap. Gila, hari ini keren banget obrolannya. Terima kasih Kang tadi sudah mau sempat menghadir di sini. Terima kasih buat Ars juga. Siap, ini juga tentunya BFC Talk presented by Ars University dan Bandung Film Commission. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini obrolannya keren banget. Dan nanti saya ingatkan juga bahwa teman-teman yang belum sempat nonton live nanti teman-teman bisa lihat rerun-nya akan tayang di YouTube Ars TV. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kang Teddy sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih tim Ars dan yang lain kita ketemu di sesi yang lain. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.